Tau nggak kenapa 80% crisis UMKM umurnya nggak sampai 3 tahun? Salah satunya adalah karena nggak bisa nentuin harga jual dengan cepat. Kemahalan nggak laku, murahan, ya bojos, dan mati. Terus gimana nih yang bener? Oke, di video kali ini kita bakal bahas 6 tips buat menghitung harga jual yang nguntungin dalam jualan online. Nah, biasanya nih banyak seller tuh stop cuma sampai di langkah pertama dan langkah kedua. Maka dari itulah bisnisnya nggak berkembang. Karena, tau sendiri, yang namanya bisnis, kalau nggak ada profit, ya mati dong. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, yang banyak orang lakuin biasanya gini, mereka nentuin berapa sih biaya produksi. Atau kasarnya adalah biaya modal. Nah, buat ngitung biaya modal ini atau biaya produksi, gimana sih? Yang perlu kamu hitung adalah semua biaya yang terkait dengan produksi produk. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pengemasan. Nah, jumlahin semua biaya ini buat dapat biaya total produksi. Nah, biasanya yang jadi kesalahan ya itu. Cuma ngitung harga modal barang aja. Misalnya, kamu jualan hijab nih. Yaudah, dia ngitung bahannya berapa, biayaannya berapa. Wah, lupa kalau ada biaya-biaya lain, kayak biaya tenaga kerja, overhead, dan packaging. Nah, ini nih, biaya overhead ini yang biasanya suka banyak orang nggak sadar dan nggak tahu. Kalau lu nggak tahu biaya overhead itu apa sih? Biaya overhead itu adalah biaya yang terkait dengan operasional suatu bisnis atau proyek. Tapi nggak langsung berkait dengan produksi barang atau jasa tertentu. Biasanya, dia itu mencakup komponen yang nggak diatribusin secara langsung ke satu produk atau layanan tertentu, tapi jadi bagian dari biaya operasional. Contohnya, misalnya nih, sewa atau pemeliharaan bangunan kantor atau pabrik. Nah, kan nggak mungkin. Lu produksi tapi nggak punya tempat. Bener nggak? Nah, itu apakah sewa ataukah lu punya? Tapi kan punya juga harusnya ada perhitungan biayanya. Bener nggak? Belum lagi kalau ada renovasi dan lain sebagainya. Kedua, listrik, air, dan lain sebagainya. Itu harus dipakai hitung. Gaji sama tunjangan karyawan yang nggak produksi. Contohnya nih, contoh gini. Lu produksi hijab, jangan dihitung penjahitnya doang. Kan ada bagian admin, ada bagian lainnya. Itu perlu dihitung juga. Peralatan atau misalnya peralatan rumah kantor. Terus kalau lu pakai asuransi, lu hitung lah. Terus ada pajak-properti nggak? Pajak-pajak tuh masuknya ke situ. Biaya pemeliharaan sama biaya perbaikan perat produksi. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih biaya overhead adalah yang seperti itu. Jadi biaya-biaya yang lu harus hitung. Intinya lu harus hitung supaya nanti bisnis semua nggak nombok. Kan nggak mungkin kita semua yang nombok. Nah, terus yang kedua. Padahal lu hitung biaya produksi, lu tetepin. Margin keuntungannya mau berapa sih? Nah, ini bisa mau pakai persentase boleh. Bisa juga mau pakai angka. Nah, margin ini harus dapat keuntungannya cukup adil. Serta potensi buat nutupin biaya-biaya yang keluar. Biaya admin atau biaya marketing nggak kehitung. Nah, mau berapa nih? Biasanya biar bisa tumbuh. Apakah mau 10%, 20%, 50%, 100%, 1000%. Nah, margin ini sebenarnya benar-benar bebas. Cuman yang gue tau ya, rata-rata kalau misalnya mau persentanya bisa growth, ya minimal kurang lebih margin bersihnya 30%. Karena kalau nggak nanti susah buat tumbuh. Yang ketiga, lu juga harus hitung harga jual dasar. Nah, buat ngitung harga jual dasar nih, nah, total itu tuh lu harus bagi gitu ya. Ada rumusnya nih buat ngitung harga jual dasar gitu. Jadi nggak segampang kayak, oke, gue mau jual barang gue modalnya 100 ribu, terus gue mau untung 30%. Nah, biasanya orang tuh kayak gini, gue mau jual 100 ribu, gue mau untung 30%. Maka harga jualnya langsung aja jadi 130 ribu. Nah, ini nggak tepat. Kenapa? Karena ketika lu punya omset 130 ribu, omsetnya kan 130 ribu ya, lu kali 30%, hasilnya bukan 100 ribu. Bener ya? Coba lu hitung deh. 130 kali 30%. Itu kan 39 ribu ya, hasilnya justru jadi 91 ribu. Nah, lu, padahal kan untung lu tadinya mau modal lu 100 ribu. Artinya untuk margin nggak 30% kan? Ada kurangnya kan? Nah, jadi gimana? Bikin rumusnya. Nah, bikin rumusnya gini, harganya yang bener adalah, nah, harga jualnya adalah gini, 100 ribu. Lu bagi dalam purung 1, dikurang 0,3. 0,3 dari mana? 30%. Kalau mau 50%, berarti 0,5. Kurang lebih kayak gitu. 1 dibagi, 1 kurangin 0,3. Kurangin 30%, atau dibagi 70%-nya. Nah, di situ lu bakal dapet harga jual dasarnya adalah 142.857. Nggak percaya? Coba lu balikin. 142.857 x 30%. Nah, berapa tuh hasilnya? Nah, ke hitung kan? Bener kan? Yang gue bilang kan? Nah, yang keempat. Nah, di sini lu tambahin biaya admin. Setelah lu punya harga jual dasar. Kalau biaya admin dari e-commerce kan beda-beda ya? Ada yang 2 ribu plus sekian, ada yang berapa persen, ada yang berapa persen, gitu ya. Anggaplah, katakanlah misalnya kalau biaya admin itu 10 ribu, berarti ya dari harga jual, 1.2857 x ditambah 10 ribu. 1,52. Nah, admin ini persentase. Jadi, susahnya gini. Kita mau ngitungin adminnya duluan, masukin ke dalam harga jual dasar, itu nggak bisa. Karena harga jual dasar lu makin tinggi, adminnya juga makin tinggi. Makanya, yaudah. Kalau dengan cara ngitung tadi, minimal persentase 30% lu nggak akan kegerus banyak. Nah, terus yang kelima adalah lu tambahin biaya marketing. Nah, biaya marketing itu kan memang biaya yang harus keluar, bener nggak? Nah, ini harus ditambahin ke dalam harga jual juga. Biaya marketing bisa ditentuin di harga jual dasar sebelumnya, atau biaya marketing ditentuin di seudahnya. Kalau di contoh ini, gue nentuin seudahnya. Nah, tinggal lu hitung. Berapa sih yang dibutuhin? Biasanya apa aja yang jadi biaya marketing? Biaya marketing kan macam-macam nih. Satu, lu keluar iklan, iklan digital. Apakah itu iklan di Shopee, iklan di Tokopedia, iklan di mana, dan lain sebagainya. Atau lu endorse, endorse juga kan keluar biaya, bener nggak? Dan kita nggak tahu lagi purpose-nya berapa. Tapi ya masukin. Maka dari itu kan profit dari awal udah enak kalau lebih tebal. Ketiga, lu produksi konten. Lu produksi konten juga itu biaya marketing, bener nggak? Atau lu pakai agensi. Selalu kerjasama sama kita di net, lu pakai agensi, jadinya biaya marketing ini dibantu dikerjain semua sama agensi. Nah, itu juga masuk ke dalam biaya marketing. Yang perlu diingat adalah kadang suka banyak orang mikir, ah, biaya marketing ini nggak perlu. Tapi kalau lu nggak punya biaya marketing, sebenarnya jualannya bakal susah. Jadi pricing strategi lu bakal lepot. Maka ini biaya nggak boleh dihilangin. Kalau lu udah hitungin nih, kayak harga jual dasarnya, adminnya, biaya marketing. Nah, lu cek juga. Berapa sih kompetitor persaingannya seperti apa? Nah, sebisa mungkin, lu jangan kasih harga barang yang kemahalan. Karena kalau barangnya kemahalan, kan susah buat dibeli sama orang. Maka dari itu kita perlu bikin harga yang kompetitif. Masalahnya adalah ketika kita udah ngitung biaya dengan bener kayak tadi nih, udah kayak ngitung biaya marketing, biaya admin, terus harga jual dasar, gitu kan, biaya overhead, dan lain sebagainya. Biasanya bakal cukup susah bersaing kalau lu mau jualan selalu jadi yang paling murah. Bener nggak sih? Karena begitu dihitung-hitung, modalnya berapa, eh kok jadi harganya jadi mahal ya? Bener nggak? Kecuali kamu produksi sendiri dan kamu jago dalam produksi. Bisa bikin yang lebih murah. Tapi kalau yang misalnya jualannya biasa atau yang belum banyak produksinya, kadang biasanya agak-agak susah nih. Nah, apa yang harus dilakuin? Yang pertama, tipsnya adalah jangan pernah ikutan perang harga. Karena kalau lu lakuin perang harga, bakal susah buat bikin harga jual yang oke. Penjujunya, jualnya kemurahan, bisnisnya nggak bisa growth. Tidak buat laku sementara. Nah, maka dari itu apa yang harus dilakuin? Yang dilakuin adalah lakuin yang namanya perang value. Apa sih perang value itu? Kalau kalian perhatiin ya, emang apa sih yang bikin orang mau beli satu barang? Kan orang mau beli satu barang tuh sebenarnya bukan cuma gara-gara kayak, gue pengen punya ini. Nggak juga loh. Orang pengen beli satu barang, biasanya ada nilai yang mereka mau dapet. Apakah itu pengen dapetin satu kenikmatan, dapetin surga? Nah, atau kedua, mereka mau menghindari masalah atau menghindari neraka. Nah, dari situ, kamu bakal tau nih, alasan orang beli tuh ya bukan cuma kesedaran pengen antara pengen surga atau neraka. Nah, di sini value apa yang bikin mereka ngerasain surganya lebih besar atau nerakanya lebih sedikit? Nah, itulah yang perlu dimasukin. Masukin ke dalam value tadi. Karena rumus buat jualan hari sebenarnya simple. Gimana caranya kamu bisa bikin persepsi atau pemikiran ke konsumen kamu kalau barang kamu itu value-nya lebih tinggi daripada harga yang ditawarin?